assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys jumpa lagi dengan melang dan komil nah guys pagi ini guys belum jam setengah enam ya tadi saya lihat sekitar jam 522 di kota pengkhianat ya di atas daerah permang yang saya tinggal nah saya akan coba untuk menerbangkan drone pagi-pagi ini dronenya ada dua ya kita akan bisa dalam dua konten yang pertama adalah drone ini adalah drone jrc f22 nah yang satu lagi ini adalah drone potensi Nah seperti apa kegiatan kami hari ini jangan lupa ya untuk kita penonton kami dengan cara subscribe dan bingung-bingung selesai guys supaya channel kami berkembang ayah kita klipkan ini guys Oke guys pagi ini saya akan merebangkan yang pertama adalah drone potensi atom ya ini sudah saya siapkan sudah saya isi baterai nah nanti yang kedua saya akan terbangkan drone sgrc f22 ya sudah di cas juga sudah siap cuma akan kita ganti-gantian ya yang pertama saya akan terbangkan drone potensi atom Ayo guys kita coba yuk Oke guys ini yang lagi saya siapkan ya sembah memiliki koneksi Oke kita pasang HPnya dulu ya oke guys kita akan memiliki kandungan potensi atom pagi ini sekitar jam 529 ya sudah terkoneksi GPS sudah di sembilan ya sudah bisa terbang nih Oke langsung saya rekam kita akan cek dulu oke langsung kecepatan guys oke langsung ya kita terbangkan drone saya langsung berputar dulu ya pagi ini masih gelap guys ya masih gelap saya terus naikkan guys dengan kecepatan normal ya dan kecepatan normal saya turunkan sedikit wah di atas ternyata berkabut ya guys kelihatan kelihatan berkabut jarak sudah 200 ketinggian 190 ya 90an nanti di 120 saya berhenti terus saya turunkan lagi kameranya sedikit guys ya dronenya sudah berada pada batas 119 jarak sudah 360-70 nah drone ini adalah drone yang kemarin jatuh ya guys ya jatuh setelah RTH kemudian waktu mau turun ada kabel benang layang-layang ya jadi dia nyangkut benang layang-layang ini jarak-jarak sekitar 4 meter atau 5 meter jatuh sudah jatuh karena benang layang-layangnya itu menjunta di jalan raya kemudian terseret sekitar 100 meter di daunnya ini ya rusak sebetulnya ya cuma saya perbaiki baterainya bengkok bagian penguncinya kemudian drone nya ada yang lepas saya sudah perbaiki dan ini adalah test drive pertama ya walaupun habis diperbaiki saya test drive tapi ketinggian cuma 12 meter saja ini sekarang saya langsung long range guys ya long range di dekat rumah saja ke arah sebelah kanan dari komplek ya ini terbantukan karena jalan komplek lurus ya jadi kita bisa lebih jauh ya kita disuruh minta untuk untuk atur atur antena ya just antena dulu ya 800-an sudah 800 guys mau 900 sudah 900 obatnya sudah di 88% ya baterai 85% ini videonya saya rekod rekod layar dengan rekod memory ya saya coba turunkan lagi guys ya biar viewnya nampak nampak kuota nah ini drone potensi katum ini bagus karena kameranya bisa kita turunkan sampai bawah ya sampai 3 kurus jadi saya coba turunkan ini sebagai bukti bahwa drone nya ini bisa bisa menurunkan kamera ya nah ini kita sudah ada di sudah ada di ini ya sudah ada di jalan nih 1,2 nih ya ini mantap sekali kan guys jaraknya cukup jauh ya bedanya dengan sdrca adalah drone ini tidak waktu DRTH tidak bisa kita turunkan ya tidak bisa kita putar-putar cuma bisa menurunkan kamera saja ketinggian drone nya tidak diturunkan oke terus masih lanjut view nya adalah perumahan ya view perumahan coba saya naikkan lagi terus ya di samping kita itu jalan kesehatan guys jalan besar ya wow ternyata pagi ini eh suasana masih berkabut ya ini 1,6 ya ini walaupun drone ini bisa jauh sampai 6 kg guys ya saya sudah coba sampai 6,6 kg ya drone ini tetapi di daerah perkotaan khususnya daerah padat terganggu dengan interferensi ya akhirnya kita cek GPS nya di 32 ya GPS nya mantap guys baterai sudah di 79 ya penerbangan baru 5 menit 5,53 ya jarak sekarang sudah 1,8 jarak sudah 1,8 terus drone masih terbang dengan lancar guys matahari belum muncul ya karena belum jam 6 wow transmisi sinyal peak atau melemah ya kita diminta untuk meng-set eh wow ya IPV nya patah-patah guys sudah patah-patah ya sudah 2 kg sekarang masih jalan terus ya walaupun IPV nya sudah stack IPV nya stack masih terus guys 2,1 masih terus guys Dornay terus mesti jalan sampai berapa ya sampai berapa ya dia bisa terbang di daerah padat perkotaan ini guys padat rumahan jadi saya terbangkannya biasa returning oke ternyata dia TH otomatis guys ya kita tunggu saja penerbangan tadi 7 menit ya 7 menit sekitar 7 menit jangkauan tadi sekitar 2,2 ya kita lihat serial nya kita lihat serial nya nanti bersama-sama ini ada warna hijau nih transmisinya terlalu pengaruh baterai masih aman masih 72% jadi memang drone ini drone nya hemat baterai nya ya tapi dalam penerbangan kita harus tetap pemberhitungan keselamatan drone apalagi saya punya banyak pengalaman ya berhubungan dengan drone yang crash akibat baterai low akibat salah prosedur akibat human error ya semua jadi pengalaman cuma drone ini saya anggap drone yang kuat ya jatuh dari ketidian ya mungkin 45 meter kemudian terhempas kemudian tersteret yang kemarin ya ini adalah tes sebetulnya tes kedua ya jadi setiap crash itu saya akan perbaiki dan coba ya jadi perbaikan yang saya lakukan di drone ini adalah baling balingnya satu set saya ganti bukan semuanya ya ada di sebelah sebelah kiri belakang ya bagian belakang itu saya ganti karena ada yang sobek ya terlihat sobek walaupun bisa diperbaiki ya tapi saya ganti ini karena cadangan banyak kalau sudah melihat rang ya pp nya lancar walaupun sedikit tersendat tadi jadi 1 kilo jalannya guys ya 1 kilo 900 meter jatuh mendekat ya ini RTH ini otomatis karena itu ada suara BEEP ya BEEP 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 bisa menerbangkannya hari minggu guys jadi kompleks belum ada yang keluar-keluar jadi kompleks semakin dekat semakin lancar ya tidak ada gangguan ini di depan sudah kelihatan sudah jarak 250 meter ya sudah mendekat sudah kelihatan sudah kelihatan bagus kita tunggu saja drone nya turun atau mendarat wah cepat sekali guys cepat sekali dan sekarang sudah mendekati titik 0 ya sudah dia turun peran lahan dia turun peran lahan guys oke baterai 58 ya kembali baterai aman sudah 70 meter sudah 70 meter guys oke jalan yang tepat guys oke oke jalan yang tepat guys terima kasih 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 see you see you oke guys drone nya sudah mendarat dengan selamat ya Alhamdulillah ya 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 drone nya mendarat dengan selamat ya melihat mantau saya kita akan lanjut guys dengan penerbangan kedua ya tekan tiba baterai dulu guys biar maksimal lama bu ní dua 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 selamat menikmati